Buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya Mungkin itulah gambaran yang dapat disandingkan dengan sosok Gweda Mansur, Putri Cantik Yusuf Mansur Betapa tidak anak dan bapak ini seolah tak pernah lepas dari berita kontroversi yang mereka buat sendiri Namanya Yusuf Mansur belakangan ramai diperbincangkan lantaran mencuatnya video leloma dirinya ketika marah-marah sambari memukul meja Tak hanya itu Yusuf Mansur banyak mendapat tudingan melakukan ceramah agama tentang bersedekah yang diduga menguras kantong jamaahnya Senada dengan sang ayah nama Wirda, Mansur pun tak ala heboh dari perbincangan publik Lantaran sempat mengaku pernah berkuliah di University of Oxford, Inggris Saat itu ada salah satu warganet yang mempertanyakan terkait riwayat pendidikan Wirda di akun LinkedIn pribadinya Di sana bertuliskan bahwa ia adalah lulusan dari Universitas of Oxford Setelah menuai berbagai reaksi dari warganet, Wirda Mansur akhirnya memberi klarifikasi Dirinya memang sempat menempuh mendidikan di sana, namun tidak selesai Tidak hanya di Universitas of Oxford, putri cantik dari Yusuf Mansur ini juga mengaku berkuliah di tiga universitas lainnya Yakni Raffles University, University of Buckingham, UOB, dan di Institut Daeru Quran, Jakarta Selain itu, kontroversi yang diciptaan sendiri oleh anak kustas ini adalah token kripto yang ia beri nama ICOIN Dilansir dari situs resminya, ICOIN merupakan proyek kriptokuransi untuk menciptakan ekosistem besar dengan dukungan teknologi blockchain Setidaknya ada tiga produk yang dibuat oleh ICOIN Bukan tanpa alasan apa yang dilakukan oleh Wirda Mansur ini akhirnya menjadi kontroversi Lantaran MOI secara tegas telah melarang dan menyatakan bahwa kripto adalah haram Penggunaan kriptokuransi sebagai mata uang hukumnya haram Karena mengandung harar, darar, dan bertentangan dengan undang, undang nomor 7 tahun 2, 2011 dan peraturan bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 Tulis MUI dalam fatwanya yang dikutip dari kompas.com Dan yang baru-baru ini, heboh di berbagai media sosial adalah Pernyataan Wirda Mansur terkait video Hebo Yusuf Mansur yang marah Marah karena masalah internal Python Video yang beredar menampakan dengan Jelas Sang Kustad sedang membutuhkan uang 1 triliun rupiah untuk menyelesaikan masalah Python dengan para membernya Namun Wirda Mansur muncul ke publik dengan mengatakan bahwa dulu saham Python sempat ditawar hingga 4 triliun rupiah Investor ini gede banget, salah satu pioneer ads transportasi yang kalau disebut mereknya kalian pasti tau lah siapa Dengan tema pembicaraan, Python pengen dibeli sahamnya sekian persen dengan angka 4 triliun rupiah Dengan valuasi Python di tahun tersebut 2018 Ujar Wirda Selanjutnya yakni impian dari Wirda Mansur yang ingin memiliki 100 pesawat jet ribadi Dilansir dari bisnis.com Saat itu ada salah satu netizen yang tidak mengajak menyimpan tangkapan layar dari keinginannya untuk 10 tahun ke depan Beberapa keinginan Wirda diantaranya yakni ingin menamatkan kuran sampai akar-akarnya Menghafal seribu hadits Dapat berbicara 20 bahasa Lulus Oxford kebaik Menjadi tamu kehormatan di White House Selain itu, ia juga berkeinginan menjelajahi semua negara Memiliki omset perusahaan hingga 100 triliun Penghasilan 100 miliar sehari Memiliki rumah di atas 30 miliar Serta membeli 100 pesawat jet pribadi Demikian pula yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa semua Bagaimana tangkapan pemirsa semua silahkan komentar di bawah Seperti biasanya agar kami terus bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Jangan lupa like, komen, 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 dan subscribe Terima kasih.